Intro Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia, Hun Hiden Pasar, melaksanakan yudisium periode kedua, melepas 11 mahasiswa, 6 orang dari program studi ilmu filsafat Hindu, dan 5 orang dari program studi hukum agama Hindu. Dari 11 orang calon wisudawan, 8 orang meraih predikat cum laude di masing-masing prodi. Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan juga memiliki dosen yang semuanya berijasa S2, dan sebagian sudah memiliki ijasa S3, serta beberapa dosen telah menjadi guru besar. Selain itu, mahasiswa didukung proses belajar di kampus yang intensif, serta pihaknya melaksanakan track out, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian yang melibatkan mahasiswa dan dosen. Dengan demikian terjadi interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswa. Dekan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan mengharapkan calon wisudawan diminta dapat merebut peluang di desa, tidak hanya mengandalkan jadi PNS. Jadi output sarjana Ilmu Agama dan Kebudayaan ini nanti kami fokuskan kepada di dasar-desa, rebut menjadi kepala desa, menjadi bendesa adat, karena supaya bahwa Bali ini dengan kualitas sumber daya manusianya semakin baik dan berkualitas. Lulusan berprestasi yang mendapat penghargaan Ima Dewi Jana berterima kasih kepada dosen dan pembimbing, karena selama 4 tahun di Huni banyak mendapatkan tambahan ilmu, baik ilmu akademik maupun non-akademik yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Apapun yang terjadi dalam globalisasi terjadinya kompetisi daripada akademis yang mohon, Huni tetap inovatif dan bisa berjaya dan bisa bukan kuantitas tetapi kualitas yang dilahirkan akan bisa dipenanggungjawabkan di kemudian hari dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih telah menonton!